Terima kasih masih bersama kami pemirsa Pimpinan Pusat Aisyah menargetkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Aisyah Kota Palembang segera merubah bentuk menjadi Universitas Aisyah Palembang pada tahun 2024. Pimpinan Pusat Aisyah menargetkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Kota Palembang segera berubah bentuk menjadi Universitas Aisyah Palembang pada tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjanah Johantini saat memberikan sambutan dalam acara seminar pendidikan pemilih cerdas berkeadaban di Universitas Muhammadiyah Palembang. Siti Nurjanah Johantini juga meminta dukungan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Universitas Muhammadiyah Palembang, Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang, dan warga persyarikatan agar proses perubahan bentuk STIKES Aisyah Palembang menjadi UNISA Palembang dapat berjalan dengan lancar. Karena kehadiran Universitas Aisyah Palembang ini nantinya akan memperkuat dakwah persyarikatan di bidang pendidikan, mengingat dakwah pendidikan harus terus ditingkatkan apalagi kebutuhan masyarakat akan hal ini sangat tinggi. Kami sedang mendampingi dan mendorong STIKES Aisyah Palembang untuk berubah menjadi Universitas Aisyah Palembang. Sekarang sedang proses merger dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Medan, tidak jauhlah dari mana Palembang ini sedang terus diikhtiarkan. Kami sedang mendampingi task force dan kami agendakan sampai akhir Desember ini sudah upload. Segala persiapannya kita ikhtiarkan tentu juga perlu support dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan juga dari amal usaha Muhammadiyah terutama dari Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang. Mohon doanya kalau kemudian menjadi Universitas, menjadi salah satu yang terus mendukung kekuatan pergerakan Muhammadiyah di Sumatera Selatan. Sehingga diharapkan tahun 2024 mendatang, izin perubahan bentuk STIKES Aisyah Palembang menjadi Unisa Palembang segera didapatkan dan kampus Aisyah ini dapat segera beroperasi. Rianza Putra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pasar-pasar menjadi sesuatu yang terus beroperasi.